Hah? Pengen dibalikin gimana sih maksudnya? Ini gak beres nih, ini gak beres nih. Apa? Eh, tadi pecah kan? Iya. Cuma kenapa tiba-tiba ada lagi? Eh, ini gimana? Dia bilang, Kalian mau ngapain kesini? Kalian ingin apa? Kayak bener deh, maksudnya mereka tuh ngiranya mungkin kita bakal ngelakuin hal yang negatif itu kali, Kak. Saya izin. Ingin mengetahui soal kenapa kalian mengganggu. Hah? Diizinkan atau tidak? Hah? Iya. Di mana tempat kalian? Om belan, Kak. Di sana. Di sana. Tim, tim. Oke. Kasop. Ini gak ada apa-apa, ini gak ada apa-apa. Cuma... Tadi... Tadi jelas banget kita tuh kayak ngeliat ada orang. Iya. Apa? Iya. Orang... yang... ngasih... Aku gak tau itu dia ngegerakin apa, tapi... Aku yakin arahnya tuh bukan di sini, Kak. Tapi... Kayak ngasih tau sesuatu. Iya. Makanya aku pengen tau ini di mana, nih. Kak. Kananda. Ya. Tadi sosoknya yang disana visinya kayak sedang menunjuk kayak gini. Gak ada, Kak. Tapi sosoknya. Eh. Kananda. Hah? Silahkan. Tim. Kananda. Kak. Kak. Ini di mana, nih? Minta-minta hati dong. Kak Reski. Ini masa. Minta-minta. Tunggu aku hubungi hati. Iya, iya. Aku mau... Halo, halo, halo. Tim, tim. Kak Resli. Tim, monitor dong. Iya, iya. Kenapa-kenapa? Ini, ini kalian... Kalian kesini, deh. Eh... Patungin tadi. Yang tadi aku pecahin ada lagi. Sumpah sini, deh. Hah? Maksudnya apa? Ini Frisli sama sih. Tanda lagi ini. Masih penelusuran. Apa sih maksudnya? Ini, ini. Sini dulu. Cepetan. Wah ini, ini ada yang gak beres, nih. Ada yang gak beres. Sumpah-sumpah ada yang gak beres. Gimana? Lu lagi di mana sekarang? Di... Di Saung. Di Saung. Yaudah, yaudah. Nanti kalau misalnya ada penelusuran, kita akan aja ke sana. Tunggu ya. Iya, iya, iya. Cepetan ya, cepetan ya. Oke, oke, oke. Cep, cep, cep. Kok gak ada Visi? Hah? Eh, gak ada apa-apa. Hah? Tapi... Yang kita lihat dia... Di tengah-tengah sini gak ada. Gak. Hah? Mana dia? Tapi tadi dia nunjuk ke sana. Tapi dia nunjuk ke sana ya? Kananda. Iya, gak ada siap-siap. Tunggu. Asafirullahalazim. Coba, pelan-pelan. Aku takut ini cuma cara dia buat manipulatif. Tapi... Aku tadi ngeliat... Ada... Dia tuh nunjuk ke arah sana. Bentar. Tapi apa hubungannya dia sampai ke sana ya? Itu aku gak... Aku gak dapet poinnya. Aku gak dapet poinnya. Maksudnya tuh apa? Dari tadi kita ketemu sama pohon yang ternyata masyarakat... Menjadikan tempat itu untuk meminta-minta yang jelas salah. Terus juga Fasya. Nah kalau Fasya kita masih belum tahu nih. Eh, sorry. Hah? Hah? Dia minta di datengin nih. Gue gak tau kenapa deh. Dimana? Maksudnya Fasya dateng? Hah? Minta di samperin. Dimana dia? Coba, coba. Coba, coba. Aku gak mau Kak Rizky. Aku... Soalnya ini sumpah. Ini tadi udah aku pecahin. Gak sengaja. Kita tunggu Kak Priswi sama Kak Ananda yang ini. Biar lebih jelasnya kayak gimana. Aduh. Kak Rizky gimana? 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 Ini. Lihat kan? Lihat kan? Lihat lah. Ini udah gak beres nih. Aku udah gak mau. Barusan aku udah pusing. Aku udah ketarik. Terus sekarang tiba-tiba ada patung ini lagi. Enggak. Tapi... Yang ngasih itu siapa? Yang ngasih orang yang tadi. Yang... Siapa? Yang nangis itu loh. Yang tadi? Yang nyetopin kita. Iya, iya, iya. Tapi Kang Cendra kenal orang ya? Kenal sehingga. Cuman saya tahu tempat biasa dia nongkrong. Di mana emang? Ada di sini di atas. Tapi kok dia ngasih ini ke adek? Aku gak ngerti. Aku gak ngerti. Cuman tadi katanya dia ngomong ke Kang Cendra. Nyuruh buat dibalikin lagi ya, Kang. Iya. Aku gak ngerti. Aku gak mau berurusan dengan patung ini lagi sih. Terus ini gimana? Aku gak mau pegang. Aku gak ngerti. Udah. Gimana? Menurut tim. Maksudnya? Orangnya? Gak tahu. Kalian tahu. Tapi Kang Cendra bisa anterin kita ke tempat nongkrong ya? Oke, oke. Di bawah aja. Di bawah aja. Oke. Udah ada sini? Gak apa-apa. Kita mau ke tempat orang ya? Iya, kita temuin aja. Kita harus ketemu. Biar sekalian kita tanya juga jelas. Iya, iya. Maksudnya tuh apa? Yuk. Astagfirullah. Sini, sini. Akankah tim berhasil menemukan seseorang yang mungkin merupakan jawaban dari setiap pertanyaan selama penelusuran? Kang. Wah, sebentar ini kamu tuh maksudnya apa ya? Kok tiba-tiba ngasih patung itu ke saya terus suruh saya balikin. Lu maksudnya apa ya? Masalah gue. Oke, gak gak. Apa itu artinya? Apa artinya Kang? Salah kamu juga gak. Salah. Salah. Salah kamu. Karena udah. Gak sana-sana. Berarti. Tunggu. Ini kan sebenarnya patung yang harusnya tadi kita semua ngeliat juga kan? Gak sengaja kayak gini. Iya gak sengaja. Mungkin itu maksudnya. Tapi kan emang gak sengaja gitu sih Kang? Iya maksudnya si Fasya ini gak sengaja. Mereka memecahkan patung inilah pada saat. Pada saat. Pada saat di. Ada di vila. Yang kita tepung-tungin tadi. Gitu. Gitu. Oke tapi maksudnya kenapa harus kasih ke saya dan saya yang balikin gitu. Itu maksudnya gimana? Enak. Lain yang berasain Pak. Aduh yah om. Yang tiga dong. Eh... Udah garing gitu mesti ya mokong. Ya. Itu orang itu yuk. Ayu bikin ya gitu teh. Tidur diri itu. Sebentar itu. Nanti tadi. Kedek kan kasih abang itu. Ha... Tundak2 itu. Datang patungnya itu tundak2 itu. Jadi? harus saya maksudnya tadi dia mimpi-mimpi itu dimimpiin harus dia tapi kang maaf banget kang siapa kang bukannya selain patung ini ada satu benda lagi yang akang punya yang akang dapetin dari tempat itu juga yaudah berarti gak apa-apa karena kita mulainya tadi bertiga kita bisa selesain secara bertiga juga kang canda makasih tolong sampein juga maaf kalau ngerasa keganggu tapi makasih ya niat kita balik kesini langsung kita bawa aja demi keselamatan fascia tim pun memutuskan untuk kembali ke titik pertama penelusuran kan anda ini gimana maksudnya patungnya pas kamu pecahin posisinya ada dimana fascia kok gak ada sih ya sumpah tadi aku pecahin disini loh kamu yakin? ya kan ga freeslingnya liat udah gini aja sumpah-sumpah aku pecahin disini gini aja dulu fascia visi mungkin saya untuk minta satu d***** sama netvision supaya saya emang ketahui asal mulainya ini patung letaknya ada dimana terus ini aku apain maksudnya? gak apa-apa pegang dulu aja masanya tenang yang penting minta netvision kali ya kemana kan anda? tunggu dulu di sebelah situ fascia di samping patung itu juga ya berarti di tempat sembunan aku ambil ya jadi sembunannya itu kalau saya saya dapat infonya visualnya adalah yang pentingnya ini patung ini ada di sebelah sini apa sih sebelah sini? iya 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 ini langsung aku taruh aja ada suara ketawa ya kalau betulan aduh wasap semis ya Assalamualaikum jadi kenapa ini patung minta dikembalikan lagi emang bisa apa ya lukis ya patung ataupun yang sudah lama ada di bangunan yang kosong itu biasanya ada makhluk gaib yang menggiatin betul patung-patung disana kebetulan patung yang tadi fascia yang membuat masalah ya pecahkan secara gak sengaja disitu makhluk gaibnya itu kayak seakan-akan gak suka bahwasannya karena kok kamu lancang kayak gitu dan juga saya dapet juga kenapa pecah-pecahan ini gak ada ya fascia masalah pecah-pecahannya ada disini ya fascia harusnya ada disekitaran disini ya bener itu ada disini emang kalau kita ngomongin soal goib itu kayak misalkan benda yang hilang itu bisa kembali lagi iya tapi berarti ini insya Allah udah aman ya nang iya insya Allah udah gak akan terjadi apa-apa lagi ya nggak nanti saya bantu juga sih fascia karena ternyata kan juga tujuannya dari awal yang kita cari ternyata tetap menghantarkan kita ke titik ini kan artinya mungkin kita juga sudah menghantarkan ke tempat semula jadi harusnya emang udah gak bakalan ada apa-apa kamu udah minta maaf juga tadi kita udah kulonungun dan maksud tadi kenapa akan ada night vision pun tujuannya untuk berkomunikasi dia ingin diletakkan di mana gitu ya oke kalau gitu kita udah tidak ada yang tahu secara pasti maksud dari penelusuran kali ini tim deg-degan dibawa kembali ke titik semula namun pelajaran yang dapat kita ambil setiap akibat yang kita terima selalu ada penyebabnya baik sadar maupun tidak sadar untuk itu terima dan percayalah pada apa yang akan terjadi karena hidup penuh dengan misteri terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!